Atta Halilintar sampai menangis minta maaf terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji Usai kehilangan 2 juta followers semalam. Seperti yang kita ketahui Aurel Hermansyah terkena imbas dari konten Atta Halilintar baru-baru ini yang diduga menyindir kepada Fuji. Meskipun tak ikut serta dalam konten tersebut, namun Aurel Hermansyah ikut dihujat habis-habisan oleh para netizen. Parahnya, Aurel Hermansyah disalah-salahkan bahkan video lawasnya dijadikan bahan adu domba oleh sejumlah netizen tak dikenal. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba, curhat Aurel Hermansyah di broadcast Instagram, mengutip unggahan lambego siep, Senin 5 Agustus 2024. Atta Halilintar diduga memberikan sindiran pada Fuji lantaran menyinggung soal hubungan pacaran lama yang tidak berakhir di pelaminan. Terutama para penggemar Fuji, banyak yang tidak terima karena Atta Halilintar dulunya dekat dengan Fuji sewaktu masih berpacaran dengan Tarik Halilintar. Aurel Hermansyah sebagai imbasnya juga terkena dampak hujatan para netizen. Kalimat-kalimat caci maki hingga badi seming dan masa lalu pun menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial yang menyakiti hatinya. Aurel Hermansyah lantas membela Atta Halilintar yang sekadar ingin mengikuti tren bukan menyinggung orang lain. Sedih banget ampai sumpah serapah, badi seming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikutin tren tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget. Seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal, kata Aurel Hermansyah, selain itu Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan.